Halo teman-teman, apa kabar? Saat ini saya sedang bersama seorang ibu muda yang sedang hamil. Nah, namanya ini adalah Mbak Dila. Kita mau bincang-bincang mengenai kehamilan dengan seorang wanita karir. Hai Mbak Dila. Halo Dr. Ferry, apa kabarnya? Kabar baik. Halo teman-teman. Ngomong-ngomong ini anak keberapa ya? Ini kehamilanku yang kedua. Oke, berapa umurnya? Sekarang udah masuk 31 minggu, berarti udah mau 8 bulan. Nah, boleh cerita dong gimana sih ibu hamil sambil bekerja? Ada nggak kendala atau apalah yang bisa diceritakan untuk teman-teman supaya bisa diambil manfaatnya nih? Banyak ya kalau kendala itu sebenarnya. Dari trimester 1, trimester 2, sampai sekarang udah trimester 3 itu kendalanya berbeda-beda. Biasanya trimester 1 itu badannya tuh cepet lelah, terus mual, muntah, pusing. Itu semua karena lagi pembentukan janin dan hormon tuh lagi bergejolak banget. Jadi paling lelah itu di trimester 1. Mulai masuk ke trimester 2, itu berarti bulan ke-4 ya sambil bulan ke-6 itu masa-masa paling enak. Karena mual-muntahnya udah nggak ada, pusingnya udah nggak ada, dan perutnya tuh belum terlalu besar. Jadi bener-bener paling normal untuk bekerja itu di trimester 2. Sekarang udah masuk ke trimester 3, itu kendalanya adalah ngap, badannya udah berat, terus kadang susah nafas juga, dan kebetulan aku punya anemia. Jadi kadang suka pusing, suka ngedrop sendiri, nah itu tantangan di trimester 3. Wah lumayan juga ya, nah kira-kira mengatasinya gimana nih? Kan sekarang lagi hamil anak kedua ya, nah ada nggak problem dengan anak pertama, dengan suami, ini kan harus membagi waktu nih? Betul, nah iya jadi kalau wanita yang bekerja sambil hamil itu memang harus pinter-pinter bagi waktu, dan pinter-pinter tau prioritasnya yang mana. Nah kalau emang udah lelah, udah capek istirahat, itu jangan dipaksain, kalau lapar ya udah makan gitu. Kebetulan suamiku juga lagi di luar negeri, jadi semua apa-apa di rumah itu pasti ke Dila gitu kan, tapi aku emang ada mbak satu yang bener-bener untuk ngurus rumah, sama kalau aku lagi kerja di luar gitu. Nah kebetulan anakku udah sekolah, jadi jadwalnya itu udah terprediksi pulang jam berapa, terus makan jam berapa, les jam berapa, nah itu aku yang harus pinter-pinter bagi waktu antara kerja, sama sekolah anak, sama ya kebetulan rumah tangga juga. Ya kebetulan kan aku dibantu juga, nggak sendiri juga, kalau sendiri mah udah stress duluan gitu. Jadi aku banyak bantuan lah, jadi punya support system yang bagus, itu juga sangat membantu kehidupanku sehari-hari gitu ya. Terus ngelola stress juga harus benar gitu, harus bisa, karena kan kalau udah banyak kerjaan, terus ditambah stress nggak bisa dikelola, akhirnya nggak ada yang beres gitu. Jadi kadang yaudahlah kalau salah-salah dikit ya udah di maafin atau apapun, ya aku nggak mau, karena marah-marah sendiri atau stress sendiri itu juga ngeluarin energi gitu. Jadi ya buat apa ngeluarin energi dua kali gitu, jadi mending fokusnya ke kehamilan, sama ya gimana caranya biar happy aja terus gitu. Wah ini berarti Mbak Dila nih wonder woman juga ya, hebat sih sebenarnya, semua dipegang sendiri, tapi yang penting juga adalah dia bisa mengelola suasana hati. Karena pada ibu hamil, itu yang paling penting adalah suasana hati. Jadi jangan pernah ibu hamil itu mengalami stress, karena kalau dia stress, itu otomatis janin yang sedang dikandungnya itu akan terpengaruh. Dan itu bisa mengakibatkan gangguan-gangguan dalam kehamilannya maupun untuk janinnya. Nah sekarang ada nggak kira-kira apa yang untuk menimbulkan rasa senang itu, apakah ada jalan-jalan, olahraga, atau makanan yang gimana yang jadi favorit? Kalau itu kan kalau apa ya namanya, hormon cinta itu ada empat ya, oksitosin, dopamin, endorfin, nah itu yang harus dikeluarin terus gitu ya. Bacaranya gimana tuh? Bacaranya olahraga, kebetulan aku suka yoga, hobiku yoga pilates, jadi aku rajin itu nggak pernah skip, karena itu masuk ke prioritas aku juga. Terus ya kalau gampang sih kalau bikin mood senang gitu ya, makan makanan favorit, terus jalan-jalan ya main sama anak gitu. Jadi ya gitu aja sih, simple-simple aja gitu. Nggak usah yang harus beli mobil atau beli rumah atau jalan kemana, nggak harus sih. Cuman kesenangan-kesenangan kecil tapi diadain setiap hari gitu. Nah itu tuh yang mesti diperhatikan. Jadi kalau bikin senang hati kita nih, nggak usah harus yang mewah-mewah loh. Hal-hal sepele, hal-hal kecil, itu pun bisa menimbulkan suasana hati yang happy. Iya, jajan-jajan kecil, misalnya senang minum boba-bobaan atau apa ya, tapi kembali lagi harus di manage juga. Nggak boleh terlalu banyak, tapi itu bikin aku senang gitu untuk nyobain makanan baru, terus ya sekedar jalan-jalan ke mall, refreshing juga udah. Nah, Mbak Dila, kalau makanan nih kan ibu hamil nih kan beda ya makanan sama orang nggak hamil. Gimana nih kiat-kiatnya untuk supaya janinnya nih tetap bagus ya, asupan gizinya juga terpenuhin? Gimana? Kalau itu ya jelas makan-makanan bergizi seimbang, terus ditambah suplemen vitamin yang dari dokter aja sih. Kalau aku kan memang ada anemia ya, happy-nya rendah. Jadi dokter saranin ini harus diet protein, jadi dibanyakin proteinnya kayak dagi merah, ikan, kacang-kacangan, almond, apukat itu dibanyakin proteinnya. Nah, terus suplemen juga nggak boleh skip, cuman aku kadang-kadang ya bandel ya suka skip, kalau lagi lupa. Cuman maksudnya ya harus gimana ya, kalau udah dewasa gitu, udah gede harus tahulah prioritas tuh yang mana gitu. Jadi kalau dikasih tahu dokter gini yaudah diikuti aja gitu. Oh ini buat kebaikan janinnya juga gitu. Oke, nah jadi bener ya yang namanya makanan pada ibu hamil itu paling penting adalah protein. Karena protein itu dibutuhkan untuk proses organogenesis, artinya pembentukan organ. Nah, itu dari mulai trimester pertama tuh. Karena kebutuhan protein itu untuk pembentukan otak itu adalah 80% nih. Jadi kalau otak manusia tuh ya sebenarnya komponen yang paling besar. Jadi dia pertumbuhannya tuh paling aktif tuh dari mulai kehamilan sampai usia 2 tahun. Jadi kalau usianya sudah lewat 2 tahun, otak itu biasanya sudah tidak berkembang dengan pesat. Jadi bener-bener pada saat kehamilan trimester pertama, itu asupan gizi sangat-sangat penting. Terutama adalah protein. Karena protein itu sangat dibutuhkan dan juga yang lain ya karbohidrat, mineral, kalsium, zat besi itu memang diperlukan. Tapi yang paling penting adalah protein. Nah, supaya makanannya juga menjadi daging, menjadi zat gizi yang baik untuk janinnya, itu hatinya harus senang. Jadi makan tuh harus happy ya. Betul. Oke. Nah, ini sekarang udah trimester ketiga ya. Berarti bentar lagi dong mau melahirkan. Insya Allah ya, doain aja. Semoga lancar, sehat. Persiapannya gimana nih untuk kelahiran? Kalau untuk persiapan kelahiran sih, yang pertama ya checklist lah. Perlengkapan bayi, apa-apa aja yang diperluin, terus apa aja yang udah punya, apa aja yang bisa disewa untuk mengirit, kos. Terus sama ya lebih ke ini sih, nge-track perkembangan bayinya di perut gitu ya. Jadi apakah bebenya udah sesuai, terus apakah aliran placentanya bagus, apakah detak jantungnya bagus, dan segala macem. Jadi memang kontrol ke dokter kalau udah di trimester tiga itu bisa dua minggu sekali gitu. Jadi persiapan itu sebenarnya bukan hanya kelahiran ya, tapi dari awal. Jadi kita kenapa yang namanya antenatal care atau periksa kehamilan itu harus teratur. Trimester pertama, apa aja yang harus dilakukan. Trimester kedua, trimester ketiga. Nah itu semua harus dilakukan untuk memantau proses tumbuh kembang dari janin. Supaya berat badan atau pertumbuhannya itu sesuai dengan usia kehamilannya. Jangan sampai usia kehamilan dengan usia berat badan atau panjangnya dari si janin ini ada selisih waktu, ada gap. Nah itu nanti kan ada terjadi gangguan pertumbuhan. Makanya tiap trimester itu kita benar-benar harus ketat. Apa yang harus dan apa yang tidak boleh. Baru setelah itu, kalau janinnya tumbuhnya dengan baik, kita baru bisa menghasilkan janin yang optimal ya, yang sehat. Karena janin itu adalah nanti sebagai generasi unggul untuk bangsa Indonesia. Kalau kehamilan ini tidak dilakukan dengan baik, dan bayi yang akan dilahirkan juga tidak sehat, tidak optimal, nah itu nanti kan kasihan ya buat dianya, buat bayinya, buat keluarganya, dan juga buat bangsa ini. Makanya kita sebagai ibu hamil itu harus benar-benar mempersiapkan kehamilan ini semaksimal mungkin. Dan itu yang paling penting adalah seribu hari pertama kehidupan manusia. Dimulai dari pada saat mau, sebenarnya lebih bagus tuh persiapan sebelum kehamilan, saat kehamilan, saat melahirkan, sampai anak usia 2 tahun. Nah ngomong-ngomong nanti rencananya mau kasih asih nggak? Oh iya dong harus, karena asih itu kan adalah makanan terbaik ya buat baik. Kayaknya ibu-ibu muda banyak yang nggak mau kasih asih deh, nanti dia takut, waduh payudaranya kendor, itu gimana? Ya udah nggak apa-apa lah, itu udah takdir ya. Yang penting bayinya sehat, mendapatkan hak terbaik dia dari ibunya gitu. Ya betul sekali, karena yang namanya pemberian asih, itu jangan hanya cuman dilihat dari gizinya ya. Gizinya paling penting banget, hebat gitu ya. Nggak ada yang bisa mengalahkan kandungan zat gizi asih dengan produk susu apapun. Jadi Tuhan tuh emang sudah menciptakan manusia dengan persiapan asih yang sangat-sangat baik ya. Bisa dibayangin nggak, ibu menyusui yang tinggalnya di desa dengan ibu menyusui yang tinggal di kota, itu komposisinya berbeda. Ibu yang di pegunungan dengan ibu yang di pantai pesisir, itu pun juga berbeda. Dan itu semua menyesuaikan dengan alam dan janinnya. Jadi, benar-benar gizi pada asih, itu jangan sampai tidak diberikan. Belum lagi kolostrum. Itu adalah asih yang keluar pertama dan itu adalah mengandung zat yang imunoglobulin yang untuk daya tahan badan. Si janin. Jadi ibu-ibu, kalaupun nanti ya menyusui pada hari pertama sampai ketiga, belum keluar, itu jangan stres, jangan takut, jangan gelisah. Karena itu memang seperti itu adanya. Jadi lambung bayi pun juga itu masih kecil banget. Jadi jangan ngebayangin kayak kita orang dewasa nih, Waduh, nanti kelaparan ya bayinya. Nggak bisa dikasih makanan, langsung dikasih sufor. Dikasih susu formula. Nah, itu jangan. Karena memang kondisi seperti itu normal. Nah, yang kedua, pada saat kita menyusui, itu kan tangan kita nggak diem kan? Pasti kan akan dipeluk, dibelai-belai, disayang-sayang. Nah, itu adalah menghasilkan hormon kebahagiaan juga pada si bayinya. Bayi itu akan merasa nyaman, bayi itu akan merasa hangat, damai. Sehingga dia pun juga mentalnya akan tumbuh dengan bayi. Kalau bayinya stres, bisa dibayangin karakter yang akan dihasilkan nantinya, ya seperti itu. Jadi, buatlah bayi-bayi ini menjadi bayi-bayi yang happy. Ibunya dan bayinya. Baik, itulah perbincangan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Bye. Daaah.